Intro Kalau hari ini lo nengok ke belakang, ada regret gak? Ada penyesalan gak lo bercerai sama Lembu? Ehm, pasti Pasti? Ira kawin dengan Bang Burhan 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 Assalamualaikum, selamat akhir pekan semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan di hari Minggu ini cerah ceria ya. Hati gembira, damai sejahtera. Sekarang, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya hari ini. Kita mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan menjadi perhatian publik dan bahkan juga membuat netizen itu ingin sekali berkomentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata walaupun dari dunia maya. Oke ini dari, apa ya namanya ya, dari dunia nyata kemudian posting di dunia maya kemudian banyak yang netizen kemudian cocokologi-cocokologi. Masih seputar misteri putusnya hubungan Rizky Nasar dengan Syifa Haju gitu kan. Kemarin sempat curiganya Rizky Nasar itu ada hubungan apa gitu sama Salsabila. Ternyata setelah Salsabilanya menikah sama Ohim ya, yaudah berarti bukan dong. Ternyata ada lagi yang dicurigai oleh netizen. Yaitu yang namanya Dorma, itu artis juga ya. Hah? Dorma kan? Eh, Dosma. Kenapa jadi Dorma? Dosma. Mohon maaf ya Dosma, salah. Ini artis sinetron, itu juga satu judul sinetron ya. Bareng Rizky Nasar, bareng si Salsabila sama Dosma. Oh si Fajunnya gak satu sinetron? Nemenin doang. Oh nemenin doang gitu. Nah kenapa ini makin ramai? Ini kayaknya kecurigaan netizen itu udah mulai dari sejak bulan Juni kemarin ya kan. Sejak mulai santar tuh kayak Salsabila mau nikah ya. Kenapa? Karena kayaknya ada banyak video-video yang kemudian terus dikompilasi sama netizen. Apalagi kemarin waktu Salsabila dan Ohim itu bikin resepsi pernikahan di Bali. Datanglah si Rizky Nasar itu dan di sebelahnya itu ada si Dosma. Padahal cuma sebelahan doang ya. Tapi langsung denah kan. Ternyata selingkuhnya bukan sama Salsal tapi sama Dosma katanya gitu. Coba sih kita lihat seperti apa videonya yang kemudian membuat netizen jadi cocokologi berikut ini. Ini kalau cuma satu video itu mungkin juga yaudah sih ya kurang nyambung gitu cocokologinya ya kan. Tapi ternyata tujuh jam setelah story itu muncul gitu si siapa si Fahaju nge-tweet bunyi tweetnya adalah Time will tell the truth katanya gitu. Jeng 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 ya kan. Ini kadang-kadang suka bingung ya gitu. Netizen tuh hebat banget loh. Dia habis lihat story terus dia update juga di social media X ya kan. Terus nanti ke TikTok terus nanti ke apa namanya tuh broadcast ya kan. Untuk ada netizen jadi kita tinggal metik-metik buahnya aja ya. Kalau nggak mesti jebar beberapa pasukan tuh untuk kepo-kepo. Ya dan ada tapi ada stock suitnya udah oh nggak follow-followan. Jadi si Fahaju. Tadinya temenan. Tadinya temenan. Tata siapa tadinya temenan. Oh sekarang udah nggak follow-followan gitu. Itu makin laya cocokologinya. Apalagi ya apalagi. Oh ada videonya dulu temenan. Dulu temenan tapi ternyata nggak follow-followan. Sekarang ada videonya. Nah coba kita lihat sih videonya. Bener nggak Siva sama Dosma itu temenannya sedekat apa sih gitu. Oh ya dari instastory-nya Siva gitu. Waktu dia nemenin Rizky Nasar syuting ada Dosma juga disitu. Nah tapi kan itu nggak tahu dia sebenarnya follow atau nggak sih. Karena ternyata setelah aku cek-cek ya. Aku kan kalau sama Aldita Her akrab banget WAWA. Ternyata aku cek aku tuh belum follow dia. Ya mungkin tuh ke efek dulu dia postingannya kan suka ajaib. Ya aku nggak follow. Sekarang sih ya aku follow lah. Nah terus ada ya. Dan itu kan waktu dulu rame tuh. Waktu si Fahaju Santar dikabarkan mau apa sih. Eh Rizky Nasar dikabarkan selingkuh sama Salsa. Itu kalau gitu kan di Bali ya kan. Jadi ada Salsa di Bali barengan sama Rizky Nasar gitu kan. Terus ada juga sama si Siva Haju. Tapi pas lagi sama Salsa nggak ada Siva Haju nya. Sehingga netizen itu kan wah ini Rizky Nasar seringkuh sama Salsa gitu. Ternyata bukan. Itu ceritanya ya. Setelah kita kurang-kurang-kurang. Jadi waktu itu Rizky Nasar ada di satu tempat kumpulan sama Salsa Bila. Karena mereka itu merencanakan surprise party untuk ulang tahunnya Dosma. Dan itu bahkan dikualifikasi sama Dosma. Waktu itu di TikToknya. Live TikToknya. Atau live apalah gitu ya. Ya aku cuma petik buahnya aja aku nggak tahu sumbernya dari mana. Iya karena Salsa udah ngomong sama aku. Dan emang aku juga ada di situ. Karena itu lagi ngerayain. Mereka tuh mau surprisein ulang tahun aku. Penjaganya. Kayak please lah. Kalau anak-anak kanan tuh. Kayak kalian gini ya. Kalian tuh yang hate comments nih ke Salsa terutama. Nggak malu apa kalau misalnya berita tuh bohongan. Kayak nggak malu apa udah chat Salsa DM Salsa yang jelek-jelek terus ternyata itu nggak bener. Tapi kenapa? Itu bukan Cipeka Cipiki. Sumpahnya ngedit videonya bener-bener luar biasa. Terus ada apa ucapan? Ucapan ulang tahun. Dari? BK. Oh. 13 Juli kemarin ada ucapan ulang tahun ya. Buye gini ya. Jadi keinget ucapan BK kemarin. Makasih tetap hidup dan penuh kasih meskipun banyak banget orang-orang kurang yang manfaatin kebaikan kamu. Nggak mau ngejelek-jelekin siapapun karena kamu pasti ikut marah. Tapi sebagai orang yang ikut nangis dan marah sampai gemetaran. I really do hope you find someone who's as genuine as you. Katanya gitu. Ini postingannya si Fadu ya. Kita kan bingung. Ini sebenarnya apa? Mana bahasa Inggris lagi kan ending? Buat siapa gitu. Sebenarnya ada lagi tuh netizen bikin lagi tuh video. Di TikTok tuh ada. Waktu surprise ini tuh. Jadi ini kan si adik ngasih kue ulang tahun tuh buat Dwasma waktu ulang tahun. Kan ini orangnya video yang dari sini. Nah di sebelah situ tuh ada Rizky Nasar. Juga lagi nempel gitu pintu. Terus dia lagi videoin juga gitu. Terus dia dipasang lagu lah biasa menetizen. Makin menguatkan huru-hara itu kan. Ada apa gitu. Kita baca yuk netizen komentarnya seperti apa. Berikut ini. Yalah we cuma berdiri sebelahan loh. Yaudah lah we cuma berdiri sebelahan loh. Kali gitu. Berdiri cuma sebelahan. Tapi kan ya berdiri sebelahan hari itu. Kemarin berdirinya. Nggak tahu ya gimana. Eh berikut. Yaudah biarin aja lagian. Cipa kalau dapetin Rizky Nasar malah kesian Cipanya. Semoga Cipa dapet yang jauh lebih baik. Dwasma cocoklah deh sama Rizky Nasar katanya gitu. Yang berikutnya. Kalau Rizky Nasar disamping gue digosipin nggak ya katanya gitu. Yang berikutnya. Ada lagi. Rizky mantan lo Celia Thomas dan Sifah Haju. Kip kenapa selingkuh sama titik-titik-titik. Celia Thomas siapa sih? Siapa? Siapa? Ada lagi? Sebelumnya? Siapa sih? Oke gitu ya? Iya oke. Udah nih curi itu aja. Ya udah sih ya. Kalau buat mungkin nggak. Namanya kalau pacarnya kan emang belum jodoh. Ya. Gitu ya. Cuman mungkin. Mungkin masalahnya nih kalau emang udah nggak suka. Ya kan Daniel ya. Udah kalau udah nggak cocok tuh bilang. Jangan pada saat bersamaan gitu loh. Ya kan. Itu kan bikin KZL. Jadi udahin dulu yang benar. Baru menuju yang baru. Jangan sambil itu sudah mempasang kaki-kaki di mana-mana. Ya. Itu yang bikin kesel. Kalau masalah nggak jodohnya sih nggak apa-apa ya kan. Tapi masalah kaki-kakinya di mana-mana itu loh. Iya kan. Kaki cuma dua. Jejeklah di satu tempat. Biar gue olek. Oke baik kita menuju ke bidang pertama kita yang pertama. Ada Masai dan Putriya Samara. Kita lihat dulu profilnya. Berikut ini. Masayu Anastasia. Artis kelahiran 1984 ini mengawali karir. Sebagai model di tahun 1998. Dan beradu akting dengan Henki Kurniawan di sinetron ABG pada 2002. Masayu pernah menikah dengan Lembu Wiwaro Jati. Vokalis band club aktis pada 6 Juli 2008. Dan dikaruniai seorang putri bernama Samara Anayi Amangari. Namun bercerai pada 17 Maret 2016. Meski sudah berpisah, mereka kompak dalam mengurus sang anak seperti pada Juni kemarin saat menghadiri wisuda tingkat SMP Samara. Pemain sinetron Ikatan Cinta ini dalam sebuah podcast sempat mengatakan menyesal bercerai yang mengakibatkan Samara menjadi anak yang introvert kala itu. Meski begitu, Masayu dan Lembu tetap berusaha untuk selalu ada untuk Samara di tiap acara pentingnya. Benarkah saat ini Masayu sudah memiliki kekasih baru namun belum siap untuk menikah lagi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Fee. No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Masayu. Tadi dia bisik-bisik, aku gak denger apa? Kita lihat dulu artikannya. Masayu anasiasi aku yang menyesal cerai dari lembu sempat salahkan diri. Kenapa gue egois? Tapi ini mungkin berkaitan sama karena efeknya ke anak gitu ya. Jadi ini kamu sempat bercerita di podcastnya Melanie Ricardo. Seperti apa sih? Coba kita lanjutkan keberikan yang berikut ini. Kalau hari ini lo nengok ke belakang, ada regret gak? Ada penyesalan gak lo bercerai sama lembu? Pasti. Pasti? Pasti. Kenapa sih gue gak terima aja? Kenapa sih gue gak gini? Kenapa sih gue mesti bikinnya? Iya, iya. Kok gue egois banget sih sama anak gue? Itu hal-hal yang... Makanya gue gak pernah suggest orang untuk bercerai. Itu kamu bilang, kamu gak pernah suggest orang untuk bercerai. Apa? Kalau kamu bisa ngomong, nasihatin ke orang itu apa yang akan kamu kasih tau ke mereka gitu? Yang perlu dipertimbangkan? Karena banyak hal. Apalagi kalau misalkan kita udah punya anak ya. Kita udah punya anak. Karena itu udah bukan masalah tentang ego kita lagi. Tapi ini ada anak yang egonya juga ikut tersakiti. Mau dia tahu masalahnya ataupun tidak. Jadi kalau tiap ada yang muncul, coba deh lo pikirin lagi deh. Lo pikir jadi gue enak gak? Enak. Kenapa gak enaknya? Satu, jadi kepala keluarga. Ya dong. Lebih berat beban. Terus, apa ya, kasian sama anak karena ya itu dia, Samara itu menjadi introvert. Sampai sekarang udah better karena dari aku pun berusaha untuk menggrab dia, menjadi sahabatnya dia. Dan itu sangat gak gampang. Mungkin ada sebagian orang yang kayak, ya udahlah gitu. Cuma ya, gimana caranya sekarang aku sama Lembu untuk tetap ada buat Mara itu kan, itu buat psikologisnya Samara gitu. Karena anak satu-satunya ya. Mungkin gak banyak yang bisa, yang bisa, apa namanya, kayak aku sama Lembu lah gitu. Co-parenting? Ya gitu kan, pasti ada yang berantem lah, apa segala macem gitu. Cuma, kalau aku sama Lembu sendiri tuh bener-bener yang kita partner, ya kita yuk kita gedein Samara, tetap bareng-bareng. Karena itu gak gampang gitu. Ketika misalkan kita gak dapet support, misalnya ya alhamdulillah dapet support dari Lembu gitu kan ya. Kita cuma kan buat si Kis Samaranya sendiri, sampai dia sekarang bisa agak lebih better introvertnya. Karena dia itu, satu, dia itu dapet teman yang senasib sama dia. Ya gitu, itu, itu bikin patah hati lebih apapun sih. Karena anak itu kan darah kita ya. Aku nangis. Ya nangis aku jadi ikut nangis nih. Jadi, apapun yang aku lakuin, aku pernah bilang, Mama Mara, I'll do anything for you. Jadi, apapun yang mau nanti, once, mau siapa nikah duluan, mau aku ataupun Lembu, tapi kalau misalkan anakku gak serak, apa gimana, aku menyerahkan keputusan Samara. Jadi, dia yang decide. Karena Samara itu orangnya gini, Mara itu gak mau ngeliat ibunya sedih. Mara gak mau ngeliat, gak mau denger kayak ibunya misalkan gitu kan, berantem gitu. Yang dia pernah liat, oke kalau misalkan aman caces, misalkan ada orang lain, tapi aku mau liat caces itu bahagia. Dia gak mau, dia gak mau, karena dia tuh tidak pernah liat aku nangis. Aku gak pernah nangis di depan Samara. Apa yang membuat kamu tadi patah hati banget gitu, kamu melihat apa? Kamu bilang, dia punya temen yang sama-sama punya pengalaman dia. Sejujurnya di, dua tahun yang lalu, aku sempat ngobrol sama-sama. Tentang, ya kakak pasti bertanya-tanya, kenapa caces sama babui itu bisa. Ya aku bilang, aku minta maaf. Itu adalah keegoisan aku. Jadi kakaknya jadi korban. Akhirnya, dia cuma gak ngomong apa-apa. Dia nangis selama dua jam. Aku cuma bisa peluk dia. Di sini, caces pasti punya salah. Babui juga pasti ada salahnya. Tapi caces sama babui, tanpa kapanpun akan selalu ada buat kakak. Dan kakak tidak akan mulai merasa kekurangan kasih sayang dari caces ataupun babui. Jadi kakak gak perlu takut. Karena kakak itu adalah hal terpenting dalam hidup caces. Kakak itu adalah darah caces. Kakak adalah nyawa caces. Dia nangis. Dia masih nangis. Ada lagi nak yang nganjel di hati kakak. Udah, ada yang kakak kamu tanyain. Tapi dia masih nangis. Ya mungkin orang mikirnya, apaan sih? Ya kalau menikah, nikah aja lagi. Ya lu ngomonglah sama anak lu. Mungkin ada ya beberapa orang yang begini. Cuma gue takut pribadi. Aku gak bisa kayak gitu. Ya, itulah. Jadi orang tua ya, kadang-kadang kita lupa. Iya. Ada mental anak di sini. Mental health anak yang harus kita jaga. Yang kita kadang-kadang gak ngerti ya. Karena itu ada di dalam dia. Ini yang kamu bangga juga sama apa sih? Kalau ngeliat dia kan biasanya kalau anak-anak seperti itu kan mereka. Itu tadi kan kamu bilang, gak pengen liat orang tuanya sedih gitu ya. Jadi dia telan aja gitu. Kadang-kadang sendiri ya. Iya, semua telan sendiri. Tapi apa yang paling membuat kamu bangga sama anak kamu gitu? Dalam menghadapi melewati ini semua. Sebenernya aku tahu dia berusaha untuk berat-berat pada awalnya. Pasti. Karena pas aku ngobrolin 2 tahun yang lalu gitu. Itu apa ya. Di situ baru ketahuan. Dia gak pernah berani untuk bertanya. Dia bilang, kenapa? Dia cuma nyimpen. Anaknya tuh mendeng. Waktu itu dia bikin penasaran. Kenapa sih gitu. Makanya pas ketika dia 13 tahun. Aku cuma, boleh gak? Kita ngobrol yuk hatu hatu. Caca seberasa kakak udah cukup dewasa untuk ini. Terus dia masih bingung gitu kan. Kakak pasti bertanya-tanya kan dalam hati kakak. Kenapa? Kakak gak boleh menyalahkan siapapun. Kakak tidak boleh menyalahkan babu ya. Karena apa yang kakak tahu itu belum sepenuhnya benar. Tapi di sini yang bersalah adalah caces. Dan caces minta maaf. Karena caces membuat kamu seperti ini. Kamu katanya juga. Kalian koparenting. Bahkan kemarin lembu sempat serangan jantung. Iya. Kamu juga ngemenin. Tapi ketika lembu serangan jantung. Apa yang kamu rasakan? Sedih. Jadi pasti. Takut. Karena gimana pun juga. Dia itu adalah. Ayah yang sangat tua dan biasa buat sama. Dan marah segitu deketnya. Dan. Ngeliat marah juga. Segitu paniknya. Gitu. Walaupun lembu dia juga gak ngeliatin. Dia masih bercanda. Segala macem. Jadi kayak. Ya kaget sih gitu. Ngeliat hasilnya juga saat itu. Hasilnya juga. Tidak bagus. Gitu kan. Dan. Waktu itu dokter ngasih tahu. Kemungkinan terburuk. Dan saat itu ya. Aku. Ya. Sebagai. Ibu dari anaknya dia. Aku juga sebagai agentnya dia. Aku bener-bener ngelakuin yang terbaik. Gitu. Cuma karena omongannya lembut. Satu hari sebelumnya. Jadi ketika aku masuk ke ruang. Ke ruangan itu. Ya. Dokter. Nanya. Dan keluarga gimana oke? Itu kan tanggung jawab. Apa ya. Gimana ya. Kalau enggak. Kalau enggak. Gimana. Kalau iya gimana. Jadi sebenarnya kayak sempat. Kayak gak bisa mikir gitu kan. Gimana ya. Gimana ya. Terus. Lembu cuma pas lagi. Di katheter gitu. Cuma ngeliatin. Cuma aku inget kata-kata yang lembut kemarin. Yaudah lah. Cuma di katheter doang kok. Cuma di ring aja. Karena aku cuma ngeliatin dia. Ya udah dong. Itu agak berat dengan Samara tuh. Disini. Nangis. Kakak jangan nangis. Ketan babuy. Karena dia nangis. Diluarkan sampai. Sampai aku pelukin. Aku pelukin. Itu kata dia juga mungkin baru. Misalnya baru. Paham. Kalau misalkan. Karena selama ini lembu itu. Orang yang sangat jarang sakit. Dan sebenarnya lembu pun mungkin panik. Saat itu. Cuma dia enggak mau kasih liat. Cuma ya. Karena anaknya dengar. Kemungkinan terburuknya adalah. Waktu saat itu. Dibaypas. Itu kan operasi besar ya. Gitu. Jadi. Itu bikin aku kayak. Aku udah gak bisa ngomong. Liat marah nangis. Aku jadi ikut nangis. Gitu kan. Aduh. Ini kan kembarannya dia. Dan dia tuh bener-bener. Decek banget sama marah. Dan aku gak pernah. Sekalipun di nail. Karena lembu adalah bapak yang sangat luar biasa. Buat marah. So forever. Kalian adalah family. Iya. Keluarga. Iya. Forever. Iya. Karena ada Samara kan. Ada darah yang menyatukan. Ini kita lihat seperti apa sih. Ini kebersamaannya. Mas Ayu. Samara. Dan lembu. As of family. Kita lihat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Samparo Hai baby Ya ampun Udah gadis sekali, hai Samara Itu tadi graduation SMP ya? Iya Oh udah Bayi aku Bayi aku Dan dia ini kayak kembarannya bapaknya ya Apanya sih yang sama kamu ngerasa Apanya sih yang sama kamu sama Apa panggilnya? Babuy Mungkin sikapnya kali ya Sikapnya apa tuh? Yang mana? Yang chill gitu Kurang tau juga sih babuy ya Galaknya Galak Terus Galaknya Terus OCDnya 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 Terus Apa lagi? Muka Itu udah kembar banget Dari jidatnya Terus dari dagunya Dari bibirnya Kalo biasanya sama babuy gitu ya Lagi pergi bareng Itu ngapain aja sih berduaan? Biasanya kadang shopping-shopping Kayak makan gitu doang Shopping? Iya Terus gimana kamu konsultasinya kalo lagi shopping? Beli apa biasanya sama babuy? Biasanya Baju Baju Kayak make up Make up Babuy jadi ngerti? Kamu tanya atau babuy nanya? Ini apa gitu gak? Terus beli-beliin aja Kalo baju Ada Tapi lucu kadang-kadang mereka tuh suka maskeran berdua Iya gitu Kamu ya yang masangin ya? Iya Terus kalo baju ada gak baju yang gak boleh dibeli sama babuy? Engga sih Boleh-boleh aja Kamu gak pernah beli yang crop top gitu gak ya? Pernah Boleh 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 Asik banget babuy Bapaknya sih bebas terserah Bebas Nah kita mau nunjukin nih ya Ini kan panggilannya apa siapa nih? Ceces Ceces sama babuy itu kan dua-duanya di layar kaca yang satu nyanyi, satu main Uuu udah ya Kayak kita mau tunjukin nanti ya masa muda mereka ya Kan nanti besok kamu tuh mau jadi yang ikut nyanyi atau ikut acting Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana tetap di rimpi